Salon di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah dibunuh. Tersangka ternyata adalah tetangga korban yang merasa sakit hati pada wanita itu. Garis polisi membentang di sebuah salon di desa Bendungan, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Bukan tanpa sebab, wanita sang pemilik salon ditemukan tewas tanpa busana di dalam lokasi usaha sekaligus tempat tinggal yang ia kontrak. Kematiannya pertama kali diketahui oleh sang suami yang bekerja di luar kota. Khawatir istrinya tak bisa dihubungi, ia pun pulang dan mendapati belahan jiwanya itu terbujur kaku. Polisi yang mendapat laporan warga melakukan identifikasi dan olah TKP di lokasi kejadian. Ditemukan luka pada leher jasad wanita bernama Sari itu. Ditemukan gak bisa aktif, kalau tadi pagi terjam 10 dia datang, membuka pintu itu, menemui istrinya itu sudah terberedak di situ. Jadi kami sudah upaya untuk melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan, baik terhadap suaminya, saksisasi yang melihat langsung pada itu. Untuk mengungkap penyebab kematian, jasadnya lalu dibawa ke RSUD Muardi Solo untuk diautopsi. Hasil penyelidikan menemukan sejumlah bukti, salah satunya jejak kaki di rumah kontrakan korban. Polisi pun tak butuh lama untuk mengungkap misteri ini. 15 jam usia jasad ditemukan, terduga pelaku diamankan tim Resmo Polres Ragen di sebuah hotel di Semarang. Pria bernama Saputra Sri Anggara itu tak lain adalah tetangga sebelah kontrakan ruko yang disewa oleh korban. Bersama pelaku terus diamankan sejumlah barang berharga milik korban. Ternyata rasa sakit hati menjadi latar belakang pembunuhan yang dilakukan oleh pria pedagang Soto ini. Ia kesal mendapat informasi dari pelanggan yang mengadu bahwa korban mencela rasa Soto yang dijual tersangka. Akibat informasi itu, tersangka yang sakit hati menjadi gelap mata hingga berniat untuk memberi pelajaran pada korban. Saat kejadian, tersangka memanjat tembok pembatas untuk masuk ke dalam ruko korban. Korban yang baru selesai mandi langsung dianiaya pada bagian leher dan perut hingga akhirnya tak sadarkan diri dan meninggal dunia. Motif pelaku adalah sakit hati karena pelaku mendapatkan informasi dari pelanggan bahwa warung pelaku ini sepi dikarenakan korban menyampaikan kepada pelanggan untuk tidak membeli ke warung pelaku. Kalau mau beli makanan, cari warung yang lain. Kini pria asal Kalimantan Barat itu harus menanggung perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Tim Liputan melaporkan.